Intro Pesawat tempur SU57 dibekali teknologi AI dengan kode Megapolis Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Rusia telah berhasil menyelesaikan uji terbang pertama versi upgrade dari SU57 Pesawat tempur generasi kelima menurut laporan kantor berita Rusia TAS SU57 adalah pesawat tempur multiperan yang dirancang untuk menghadapi target daerat, laut, dan udara Serta menawarkan teknologi siluman yang dapat membantu menghindari radar Pesawat berkemampuan penerbangan supersonik juga memiliki kemampuan untuk membawa berbagai senjata dan fitur sistem avionik canggih Seperti radar yang kuat, pencarian infra merah, dan sistem peringatan pendekatan rudal ultraviolet Biro Desain Sukhoi di United Aircraft Corporation merupakan bagian dari perusahaan teknologi milik negara Rostec Telah terlibat dalam desain dan peningkatan SU57 Penerbangan perdana dilakukan di lapangan terbang Gromov Flight Testing Institute dan berlangsung selama 56 menit Upaya Rusia untuk memproduksi SU57 dimulai pada akhir tahun 2000-an ketika mesinnya mengalami gangguan kompresor Namun penerbangan uji pada tahun 2010 melihat ratakan pada badan pesawat Yang berarti pesawat kembali ke papan gambar dan komposit baru serta desain pesawat yang lebih baik dibawa masuk Satu pesawat jatuh selama pengujian pada tahun 2019 dan program yang seharusnya masuk produksi serial pada tahun 2017 Mengirimkan pesawat pertama pada tahun 2021 Versi upgrade yang memulai debutnya bulan ini telah dijuluki SU57M Dan menawarkan kemungkinan memasang mesin tahap kedua Nama kode untuk proyek ini adalah Megapolis Bisnis Insider mengatakan dalam laporannya Angkatan Udara Rusia lebih memilih armada besar SU57 Pesawat yang akan menempatkannya pada posisi yang menguntungkan Atas F-15, F-16, dan F-18AS Angkatan Udara Rusia berencana untuk mengakuisisi 22 pesawat bersebut pada tahun 2024 Dan meningkatkan penghitungannya menjadi 76 4 tahun kemudian Namun agresi Rusia baru-baru ini di Ukraina mungkin sangat berdampak pada target ambisius ini Sangsi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat terhadap Rusia Dimaksudkan untuk melumpuhkan industri kedirgantaraannya Pesawat canggih seperti SU57 yang mengandalkan AI untuk mendukung fungsi Akan membutuhkan sejumlah besar mikro prosesor canggih Sejak invasinya ke Ukraina, Rusia telah berjuang untuk memasok chip ke kendaraan daratnya Bersama dengan pembatasan pada kolaborasi kedirgantaraan Dapat berarti bahwa 57, Rusia akan berjuang untuk terbang dari tahap perakitan produksinya Kemampuan AI pesawat mungkin tetap menjadi pemimpin bagi peningkatan aspek avionik SU57 Mengingat ada pembatasan chip AI paling canggih Nvidia untuk Rusia Terima kasih telah menonton!